Assalamualaikum Dulur Soundman Indonesia Salam sejahtera Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Ini Dulur, kita lagi bikin lagi box Ini pesanan dari customer Jadi pesannya box planar Ini salah satu box sejuta umat ya Box sejuta soundman atau box sejuta sound system Bisa dikatakan seperti itu karena Box ini memang sangat viral sekali Sangat familiar sekali Di kalangan sound system Utamanya sound system jenangan atau sound system hajatan ini Lumayan sangat akrab sekali dengan box subwoofer Maupun box low ya Yang model planar seperti ini Ini kita buat atas pesanan dari customer untuk 18 in Ini kita bikin dari material yang bagus ya Jadi triplek meranti dan full pakai skrup Tanpa paku mungkin satu biji pun Insya Allah kita tiadakan untuk paku Jadi ini full pakai skrup ya Jadi ya harus berani harga mahal ya Kalau misalkan pesan box Mintanya meranti dan pakai skrup total ya Harus berani mahal Mentahnya saja mahal Apalagi nanti kalau sudah kita finishing kan Ini ukurannya berapa mas Ini ukurannya 120 x 60 x 80 ya Ukuran standar buat subwoofer model double ya 18 double Ukuran standarnya seperti itu ya Kurang lebih Kalau kita bikin single kayak CBS Seperti itu kan Biasanya kita ukurannya itu 100 cm ya Kalau buat double 100 cm itu sangat mepet sekali Apalagi model-model seperti ini ya Sangat mepet sekali Jadi ukuran idealnya itu Benarnya ideal minimal kalau menurut saya 120 cm Kalau mau lebih besar lagi ya Diperpanjang lagi bisa ukurannya ya Tentu saja nanti lebarnya juga menyesuaikan Ini kita lagi bikin handle-nya Jadi posisi seperti ini Posisi belum ditutup seperti ini Nah kita bikin handle-nya Kita lubangi box-nya Terus nanti kita pasang Tutup bagian dalamnya Nah setelah selesai baru Kita tutup total ya box-nya Yang samping ini baru kita tutup Kalau buat box itu kalau saya Langkahnya seperti ini ya dulur Jadi posisi kita selesaikan dulu Dalam-dalamnya depan Sekat-sekatnya Pokoknya ninggal satu tutup samping saja Yang dalamnya harus selesai dulu lah Istilahnya seperti itu Setelah selesai semuanya Baru tinggal nutup bagian sampingnya saja Termasuk bikin handle-nya Harus kita selesaikan dulu Nah ataupun Masih potongan triplek yang bagian ini ya Yang kita lubangi ini Sebelum kita rakit Kita pasang handle dulu Juga tidak apa-apa Silahkan banyak cara yang bisa kita pakai Tapi kalau saya lebih senang seperti ini ya Artinya setelah jadi Setengah jadi box seperti ini Baru kita lubangi dan Baru kita bikinkan handle Satu box model planar seperti ini ya Planar double seperti ini Kita butuh dua lembar triflek ya Dua lembar triflek Ukuran standar ya Yang 240-120 Kita butuh dua lembar Nah jadi sudah bisa kita bayangkan ya Kira-kira berapa biayanya Untuk bikin mentahannya saja Kalau mentahannya saja ini Kalau saya jualnya ya masih Di atas 1 jutaan ya Karena terhitung Untuk material saja Termasuk paku lem itu ya Sekitar 1 jutaan Nah itu belum Untuk tenaga kerja Untuk lain-lain lah Kurang lebihnya Tapi ya masih di bawah Satu setengah juta ya Untuk posisi mentah Tapi kalau sudah finishing ya Tentu saja di atas Satu setengah jutaan Kalau untuk Spek seperti ini ya Pakai meranti yang super Kalau pakai palem ya Lebih murah lagi Terima kasih telah menonton! Ini tulur Seperti ini ya Nanti model handle-nya Kalau handle sih Gimana ya Custom itu Ya suka-suka ya Kita mau Model bintang Atau kayak Batman Atau kayak huruf Tertentu juga Silahkan saja ya Bebas-bebas saja Kembali ke fungsinya Adalah handle ya Pegangan Jadi Sebisa mungkin Kita buat Senyaman mungkin ya Ketika kita pegang Atau ketika tangan kita Mencengkeram Handle ini ya Apalagi yang Kita angkat ini adalah Box Box sawwoofer 18 Tripleknya berat Ditambah Komponennya yang mungkin Juga berat sekali Karena Apalagi kalau Komponennya yang Branded Yang mahal Yang voice coil-nya Mungkin 5 inch Yang magnetnya gede Otomatis kan tambah berat Jadi Handle-nya Kalau kita nyaman Megangnya Otomatis kan Kita angkat juga Jadi Nyaman ya Jadi tidak sakit tangan kita Dan sebagainya Nah ini Seperti ini Yang simple Tapi ya Juga Tetap Manis Kita buat Seperti ini Nah ini Sudah kita siapkan Ini nanti Buat tutupnya Dalam Nah tinggal kita Kasih Disini Potongan triplek ya Potongan triplek Atau list triplek Disini Jadi Buat Kayak asbak gitu loh Kita buat kotak Kayak asbak rokok itu Nah ini nanti Posinya Di dalamnya Oke tulur Sekian dulu ya Nah ini ceritanya Kita bikin box Subwoofer Planar 18 in Double Pesanan Dari Juragan Sound system Ini Cuma pesan satu Mungkin Buat menambahkan unit Yang sudah ada Terima kasih Om Orderannya Ditunggu Orderan berikutnya Ini tulur Seperti ini ya Hasilnya Setelah Kita pasang Handle-nya ya Kita lihat Bagian dalamnya ya Loh Seperti ini loh Bagian dalamnya Loh Rapi Ini Juga Tetap pakai Meranti ya Jadi ini 100% Meranti Super Jadi tidak ada Yang kita Oplus Sedikit pun Walaupun Hanya sekelas Buat Brace penguat Atau buat Port Untuk Angin-angin ya Ataupun Buat tutup Handlenya Sekalipun Kita tetap pakai Yang meranti Super Jadi Kalau mahal ya Ya memang Karena Bahan bakunya Mahal Pengerjaannya Juga lama Dan Berat ya Dan Kita pakai Full Skrup Box planar itu Secara skemanya Itu memang Simple ya Memang Simple sekali Tidak rumit Kelihatannya Namun Dalam proses Pengerjanya Ini termasuk Salah satu Box yang Paling lama Pengerjaannya Kenapa Karena Portnya itu Sangat banyak Sekali Ada Delapan Penjuru Port ya Yang ada Di Satu box Model Double Seperti ini Ini Bisa dibayangkan Bikinnya kan Pasti Ribet Sekali ya Pasti lama Sekali Dan Habis Material yang Banyak Karena Bikin Portnya Ini Saja Sudah Banyak Menghabiskan Reflex Dan Banyak Menyita Waktu Kita Untuk Membuatnya Jadi Memang Lebih Lama Proses Pengerjaan Box Planar Ini Kurang Lebih Seperti Itu Yang Mau pesan Bisa Langsung Nanti Jabri Ke Kontak Whatsapp Admin Yang Ada Di Video Ini Ini Sekilas Review Mentahan Ini Juga Belum Jadi Ini Masih Kita Skrup Ujungnya Saja Nanti Kita Full Skrup Dan Nanti Eksekusi Terakhir Yaitu Kita Pasang Untuk Listnya Untuk Listnya Buat Grill Dan Kita Profil Untuk Bagian Pojokan Ini Biar Dia Melengkung Tidak Runcing Seperti Ini Kita Profil Nanti Kita Profil Kita Haluskan Atau Mungkin Seperti Ini Nanti Bisa Dipasangkan List Besi List Siku Besi Tergantung Request Dari Pemesannya Jadi Sesuai Dengan Permintaan Customer Misalkan Minta Dikasih List Besi Disini Juga Bisa Setelah Itu Kita Finishing Ataupun Kita Profil Saja Karena Karena Kalau Di List Otomatis Nambah Biaya Dan Nambah Waktu Pengerjaan Kita Tapi Hasilnya Memang Ampuh Banget Dan Awet Sekali Apapun Finishingnya Kalau Kita Kasih List Besi Di Pinggirnya Itu Super Awet Karena Saya Yang Dulu Rata Saya Pakai List Akhir Sudah Malas Sekali Karena Ribet Sekali Harus Melas Harus Motong Dan Sebagainya Belum Lagi Lama Juga Pengerjaannya Kurang Lebih Seperti Itu Terima Terima kasih.